sudah kak sudah kak saya izin share dulu ya ke teman-teman sebelum saya share materi pada malam hari ini jadi di webinar malam ini karena saya ingin membagikan total service 30 ribu untuk 2 orang yang terjadi jadi kalian silahkan screenshot acara webinar pada malam hari ini boleh foto saja atau video terus kemudian nanti di post di story instagram dengan tag instagram intip diri dan instagram saya yang sudah saya kirim di kolom chat underscore oh sorry S nya 1 aja IN nya 2 FA123 teman-teman untuk berpartisipasi ya siapa tahu kalian beruntung ya gak banyak sih cuma lumayan ya apalagi sekarang Shopee lagi banyak ngasih voucher garung minimal belanja 0 rupiah oke izin share screen dulu oke masih belum terlihat ya teman-teman ya iya kak masih loading ya kak kita tunggu sebentar oke apakah sudah terlihat sudah kak ini banyak di aku slideshow atau tidak ya bagaimana kak ini bagusnya aku slideshow atau tidak kalau bisa di di slideshow aja kak di full screen oke 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 kayak gini ya oke oke selamat malam teman-teman terima kasih sudah berpartisipasi pada webinar malam hari ini psikologi ya jadi disini saya akan memudah buku review buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel jadi disini saya tidak akan menjelaskan semua babnya karena memang ada banyak ya ada 19 bab saya hanya akan menjelaskan poin-poin winning poin-poinnya saja jadi yang menurut saya memang perlu kita ketahui tentang keuangan oke next saja nah bagi kalian yang belum tahu nih Morgan Housel seperti apa sih ya ini aku kasih fotonya ya jadi Morgan untuk informasi saja jadi Morgan Housel ini adalah penulisnya RIO adalah partner di The Collaborative Fund dan Martin Columbus di The Motley Fool dan The Wall Street Journal dia juga beberapa kali mendapat pehargaan tentang bisnis ya jadi untuk masalah bisnis tidak diragukan lagi ya Morgan Housel kemudian di pengantarnya ini ada kalimat ada quotes yang menurut saya itu memang menarik ya dan ini juga mengantarkan kita untuk mempelajari bab-bab berikutnya bahwasannya mengelola uang dengan baik itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan ya bahkan lebih banyak berhubungan dengan perilaku dan perilaku itu memang sulit diajarkan bukan kepada orang-orang yang bahkan kepada orang-orang yang sangat cerdas sekalipun jadi pengelolaan uang dengan baik itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecerdasan seorang tidak ada hubungannya sama sekali dengan betapa banyaknya pengetahuan dia tentang keuangan tapi justru di perilakunya ya oke lanjut saja dulu jadi disini biar lebih jelas ya di pengantarnya itu wargan Housel memberi dua contoh orang dua perbandingan orang yang aku sebut si dua R karena namanya sama-sama R ya sama-sama depannya R yang pertama ada Richard yang kedua ada Ronald ya jadi aku jelasin dulu yang Ronald dulu Ronald ini jadi Ronald ini lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja ekonominya juga biasa-biasa saja bahkan ketika bersampung dia hanya bekerja di petugas kebersihan Pembensin dia hanya bekerja di Pembensin dan itu berpuluh-puluh tahun dia tetap bekerja di sana namun yang mengagetkan itu ketika dia berusia 90 tahunan sebelum dia meninggal dia masuk ke koran dia dikabarkan dia mempunyai kekayaan sebanyak 8 juta dolar ya siapa ya yang teman-teman pun teman-teman yang mengenal dia pun kaget gitu kok bisa sih karena dia cuma kerja di Pembensin kok bisa dia mengumpulkan uang sebanyak itu dia oke belum maaf oke jadi setelah kita setelah dibelajari ternyata Ronald Tepet ini mempunyai kebiasaan menabung jadi dia terus menabung selama berpuluh-puluh tahun sehingga dia bisa menemukan uang 8 juta dan dia juga berinvestasi investasinya gak banyak investasinya satu perusahaan cuma dia berting gitu dia telaten dan dia hidup dengan sederhana itu poin yang perlu kita catat ya walaupun dia pedugas kebersihan tapi kok dia bisa mempunyai KM sebanyak itu karena perilakunya seperti itu dia tidak ahli investasi investasi biasa-biasa saja tapi dia berhasil mempunyai uang sebanyak itu beda lagi setelah masuknya berita tentang Ronald yang kayak mendadak seperti itu ada lagi Richard Richard masuklah ke berita Richard ini siapa? Richard ini adalah seorang manager di suatu perusahaan investasi kemudian dia juga lulusan di Harvard University Business School bahkan dia pernah masuk ke majalah 40 40 pebisnis 40 Forbes gitu 40 pebisnis sukses pada masa itu namun sayangnya dia kalau kita bandingkan nih kecerdasan keuangan Richard ya oke banget dia lulusan di universitas dia bahkan jadi manager masuk ke majalah gitu namun sayangnya pada saat itu mungkin karena dia merasa dia sudah kaya gitu dan dia ingin menambah menampilkan kayaannya itu dengan dia ingin merenovasi rumahnya jadi dia utang di bank banyak dia ingin merenovasi rumahnya memperluas tanahnya biar kaya istana gitu terus biar orang-orang ketika datang ke rumahnya mereka bakal merasa bahwa ih ini rumahnya si Richard begah banget ya kayak gitu dan sayangnya sayangnya ketika tahun 2018 si Richard ini kebetulan terjadi krisis keuangan dan itu menyebabkan Richard itu terlirik utang dan pada akhirnya dia mendeklarasikan diri bahwa dia bangkrut karena mempunyai utang yang banyak dan rumahnya pun pada akhirnya dijual dari sini kita dapat disimpulkan bahwa apa sih yang membedakan dengan Ronald sama Richard tadi jadi Ronald itu sabar dia sabar dia tetap berperilaku sederhana dia tetap menabung dia gak hidup yang mewah-mewah untuk koya-koya tidak sedangkan Richard ini beda Richard itu tamat dia merasa dia hebat dalam keuangan tapi dia ingin lebih nah dia malah menggunakan kekayaannya itu hanya untuk merfoy-foy anda bergaya oke lanjut ya nah ini di bab 1 menjelaskan bahwa tak seorang pun gila jadi ada kuatnya ini kalimatnya bahwa pengalaman pribadi anda dengan uang barangkali menjadi 0,0 banyak 1% dari seluruh kerja dunia 80% cara kerja dunia menurut anda nah jadi di buku Psychology of Money ini dikatakan diceritakan bahwa ada background jadi orang dia lahir eh kok mati lahir di background keluarga yang kayak pendidikan dia juga mendapatkan pendidikan keuangan yang bagus dari keluarganya kayak misal keluarganya mungkin berhasil dalam investasi atau bisnisnya berhasil gitu pokoknya dia mempunyai pendidikan keuangan yang bagus dari keluarganya dia menganggap bahwa ada satu lagi itu background keluarga dia orang miskin disini kataan orang miskin dia merasa sesuatu yang gila ketika dia mendapati si orang miskin ini orang miskin dia bilang dia mereka tuh tidak bisa menabu mereka tidak bisa menabu oke apakah suaranya masih terdengar masih ya dia bilang si orang miskin ini dia tidak bisa menabung kan menurut padahal si orang miskin ini dia sering membeli loterai gitu padahal membeli loterai itu harganya tidak seberapa ya maksudnya bukan satu hal yang murah dan menangnya pun belum tentu gitu belum tentu selalu menang dalam loterai gitu menurut si orang yang lahir dalam background pendidikan keuangan yang bagus dia merasa kok bisa ya gila banget padahal uangnya buat beli loterai itu bisa dibuat ditabung loh kenapa mereka malah memilih untuk beli loterai gitu nah dari sisi pandang orang miskin ini si orang miskin ini bilang ya kamu enggak kamu lahir dari keluarga dan kondisi yang kita impikan yang kita impikan nah sedangkan kita tidak kita untuk membiayai pendidikan biaya pendidikan pun kami harus mengutang untuk makan sehari-hari pun kami masih kurang gitu masih apa ya untuk makan sehari-hari pun kami masih kurangani gitu apalagi untuk yang lain gitu nah membayar loterai itu menurut mereka si orang miskin ini adalah membayar impian karena apa karena dengan ketika mereka mendapatkan loterai itu seperti mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan maksudnya maksudnya mereka merasa kalau mendapat loterai itu mereka bakal menjadi kaya mendadak mereka bisa lunasi hutang-hutangnya bisa makan-makannya enak bisa merenapasi rumahnya dan lain-lain jadi di mindset psikologi of money ini dikatakan bahwa jangan mengatakan orang itu gila karena memperlakukan keuangan versi mereka karena apa karena background pendidikan keuangan kita itu beda-beda dari yang background yang mempunyai pendidikan keuangan yang bagus dari keluarganya sama mindset pendidikan keuangan dari orang miskin ini ya beda jadi jangan mengatakan bahwa orang itu gila selanjutnya itu adalah keberuntungan dan resiko disini aku kasih contoh ya emang di bukunya emang gitu ya jadi ada Bill Gates ya Bill Gates di bawahnya di atasnya ada tertulis kalimat tidak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya maksudnya gimana sih Bill Gates pun tidak malu untuk mengatakan bahwa jika tidak ada Lexite tidak bakal ada Microsoft maksudnya gimana oke di bawahnya itu ada tulisan bahwa di tahun 1968 pada saat Bill Gates juga masih berusia SMA itu terdapat 303 juta orang umur SMA kemudian di bawahnya lagi kita persembit lagi itu ada sekitar 18 juta orang hidup di Amerika terus kita persembit lagi pada saat itu masih ada 270 ribu orang itu hidup di daerah bagian Washington kita persembit lagi ada sekitar 100 ribu orang yang hidup di daerah Setel dan kita persembit lagi ada sekitar 300 orang yang bersekolah di Lexite School kenapa sih apa istimewanya Lexite School jadi Lexite School ini adalah salah satu sekolah yang mampu untuk menyediakan komputer bagi siswa-siswanya dan kenapa si Bill Gates ini merasa beruntung dia sukses karena beruntung karena dia berkesempatan untuk sekolah untuk dapat bersekolah di Lexite School yang kebetulan pada saat itu sekolah tersebut merupakan salah satu yang mampu menyediakan komputer yang padahal pada saat itu masih sangat jarang sekali jadi kenapa Bill Gates mengatakan bahwa jika tidak ada sekolah itu maka gak bakal ada Microsoft karena di sekolah itu kebetulan dia juga bersekolah di sana dia juga memiliki kesempatan untuk mempelajari komputer lebih dalam nah itu jadi faktor kesuksesan itu belum tentu ya karena kerja keras dia sendiri tapi pasti ada faktor keberuntungan seperti itu oke lanjut nah setelahnya ya ini teman dari keberuntungan adalah resiko kenavan ini mungkin kalian ada yang sudah tahu ya atau mungkin ada yang belum tahu juga jadi kenavan ini adalah sahabat tarif si Bill Gates jadi mereka sama-sama bersekolah di di Lexite School sama-sama menyukai komputer bahkan mereka teman tarif mereka punya cita-cita juga ingin mendirikan perusahaan komputer gitu tapi tapi yang didapatkan itu berbeda jadi bukan faktor keberuntungan seperti Bill Gates yang didapatkan oleh Ken Evans itu dia adalah resiko resiko kan di mana dia pada saat masih SMA juga dia meninggal saat mendaki gunung dan yang padahal setiap tahun itu ada sekitar tiga musim kematian orang yang naik gunung di Amerika pada saat itu dan peluang tewasnya ketika mendaki gunung saat SMA kira-kira cuma satu banding sejuta kok ya nilalah kebetulan kok ya Ken Evans ini bukan mendapatkan resikonya sehingga dia meninggal beda sama Bill Gates mendapatkan faktor keberuntungan itu oke jadi selanjutnya oke jadi eh sorry kapan saya nah jadi hati-hati dengan siapa yang Anda puji dan kagumi dan hati-hati dengan siapa yang Anda remekkan dan hindari karena yang sukses itu biasanya mereka ada faktor untungnya dibalik dan dibalik semua itu dan tidak semua keberhasilan itu tidak semua disemukan oleh kerja keras dan tidak semua kemiskinan disebabkan oleh kemalasan jadi kalau misalnya ada orang rugi bakrut nih jangan setelah merita ada orang miskin ya ada orang miskin jangan setelah merita kamu ngejudge dia males sih dia males kerja jadinya dia miskin karena belum tentu padahal belum tentu jadi mungkin kamu mulai saat ini pikir mikirnya mungkin dia karena belum dapat faktor beruntungnya aja atau misalnya ketika ada orang sukses karena dia bisa sukses kamu mikirnya karena dia dapat faktor beruntung jadinya dia bisa sukses seperti itu jadi kesimpulannya bahwa sebagaimana kita mengakui peran keberuntungan dalam keberhasilan peran risiko berarti kita harus maafkan diri dan membeli ruang untuk pengertian ketika menilai kegagalan jadi ketika kita gagal ya udah diterima aja ya emang kamu masih beruntung seperti itu oke next next ini ada di bawah 7 kemerdekaan maksudnya kemerdekaan gimana sih kemampuan berbuat apa yang diinginkan apa yang kamu inginkan kapanpun kamu mau dengan siapapun yang kamu kehendaki selama yang kamu bisa itulah detain tertinggi yang dibayarkan oleh uang maksudnya gimana jadi uang itu menghantarkan kamu mampu untuk berbuat apapun yang kamu inginkan kalau kamu masih belum bisa mendapat apapun yang kamu inginkan kamu melakukan apapun yang kamu inginkan tapi masih belum bisa itu berarti belum merdeka versi Morgan Hustle misal contoh nih kamu kerja 12 jam per hari terus kamu dapat penghasilan 12 juta per bulan gitu kan kamu kerja sehari 12 jam cuy kamu pulang sampai rumah sampai kongspun kadang mau tidur aja masih kepikiran beban pekerjaan di kantor gitu kan nah itu yang padahal ya kalian kerja lembur kalian memuang waktu itu kalian habiskan untuk memperbesarkan orang kamu digaji 12 juta itu 12 juta itu dibayar oleh perusahaan untuk mengganti waktu kamu yang terbuang untuk memperbesar perusahaan mereka jadi bayangkan aja bayangin aja waktu itu tidak ada pengulangan jadi kalau misal kita 20 di umur 20 tahun habis buat kerja lembur ya kita emang kita bisa balik di usia 20 tahun lagi ketika kita udah tua ya tidak mungkin tidak bisa jadi yang mereka bayar itu adalah waktu kamu yang padahal waktu itu sangat berharga tentu bisa diulang seperti itu walaupun gaji kamu besar tapi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu mau seperti berkumpul dengan keluarga tidak bisa waktu untuk bertemu dengan saudara itu tidak bisa ya itu masih belum merdeka menurut psychology of money ini menurut Morgan Housel kita oke lanjut jadi setelah itu si Morgan Housel ini membagi ada beberapa level kekayaan jadi yang pertama itu memiliki sedikit kekayaan berarti kamu bisa gak masuk kerja beberapa hari karena sakit tanpa takut kehabisan uang jadi kamu sakit beberapa hari gak masuk kerja tapi kamu masih punya duit itu sedikit kekayaan terus yang kedua adalah kekayaan lebih banyak nah itu berarti ketika kamu menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus ketika kamu sudah diperhentikan ya dalam satu dua atau tiga bulan itu kamu tidak khawatir uang kamu akan habis sampai kamu menemukan pekerjaan yang baru kemudian yang ketiga kamu mempunyai dana darurat selama enam bulan yang dimana kamu tidak akan takut untuk bangkrut sampai kamu harus menunggu menempat pekerjaan yang baru jadi kamu berhenti off beberapa bulan enam bulan atau lebih tanpa kehabisan khawatir uang sama bangkah habis itu tingkat kekayaan yang agak lebih tinggi kekayaan level tertinggi gimana kekayaan level tertinggi adalah kemampuan memiliki pekerjaan dengan gaji lebih kecil tapi jam kerja lebih luas jadi itu maksudnya itu adalah sesuatu yang sangat berada menurut Morgan Housel ini jadi ketika misal kita sudah belum keluarga nih terus si ayah kerja lembut terus di kantor terus tidak ada waktu untuk keluarga padahal anak-anak ini mereka tidak peduli apa yang bisa ayah belikan buat kita mereka kadang hanya butuh kehadiran mereka waktu yang mereka waktu yang ayah sempatkan untuk bisa bersama dengan mereka seperti itu jadi disini poinnya adalah waktu itu sangat penting ya selanjutnya jadi masih belum halo wah agak nge-freeze ya halo oke jadi disini ada quotes juga uang mendukung kehidupan yang memperkenankan Anda melakukan apa yang Anda inginkan kapanpun yang kamu mau dan dengan siapa yang kamu perhendaki jadi dimanapun terserah kamu juga selama apa yang selama itu kamu bisa itu hasil yang luar biasa yang diberikan oleh uang jadi uang itu ya mendukung kamu buat melakukan apa yang kamu mau dan kapanpun mau kemanapun gitu bukan malah menghambat kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu mau seperti itu lanjut nah ini yang menurutku agak menarik disini yang dilihat dari situ kampanmen padahal jadi misal kita nih kita lihat ada orang naik mobil mewah mobil Ferrari gitu kita lihat orang naik mobil yang kita pikirkan apa yang kita lihatkan gini ih mobilnya keren ya kayaknya kalau misal aku punya mobil kayak gitu aku bakal keren juga deh bakal kelihatan keren juga gitu apakah kita berpikir apakah mereka-mereka berpikir bahwa ketika melihat mobil yang mewah itu mereka berpikir seperti ini ih keren ya sopirnya punya mobil kayak gitu ih keren ya punya mobil kayak gitu pintar dia nyari duitnya enggak ya mereka pikirkan ya mobilnya saja ya mereka kagumir mobilnya bukan orang yang mempunyai mobil itu gitu jadi kadang banyak orang ya yang ingin tampil bergaya gitu pakai baju yang branded-branded mereka merasa kepengen orang-orang di sekitar kita itu mengagumi kita padahal padahal enggak tapi yang mereka kagumi ya hanya apa yang kamu kenakan saja bukan kamunya yang padahal itu mereka kagumi juga hanya saat saatnya maksudnya gimana jadi saat kita melihat mereka kagum ya sudah ketika pulang ke rumah ya mereka bodo amat gitu enggak peduli enggak peduliin kamu lagi enggak ingat-ingat mobil itu dan siapa kamu oke jadi selanjutnya nah jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda hati-hati dengan cara mencarinya kerendahan hati kebaikan dan empati akan menatakan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil jadi kalau kamu pengen tampil mewah cuma pengen dapat rasa hormat dan kagum saja itu hati-hati deh kayak percuma aja gitu sia-sia karena rasa hormat itu bakal datang secara real itu karena kerendahan hati karena kebaikan dan empati kalian sendiri bukan karena apa yang kalian kenakan atau sekedar harga mobil oke di buku ini dikasih tahu perbedaan di jadi disini aku kasih dua kalau dari aku sebelah kiri yang ada syahrininya terus yang kanan bapak-bapak dua ini jadi yang kalian lihat syahrini dan teman-temannya kan pakai baju yang wow yang glamor yang kita lihat orang kaya gitu kan let's say kita nggak tahu dua bapak-bapak ini yang padahal mereka adalah orang terkaya di dunia ketika kita lagi jogging lagi jalan terus ketemu dua bapak-bapak ini pakai kaos oblong apa kita akan bilang kalau mereka orang kaya kan enggak karena apa karena mereka tidak menampilkan apa yang dia punya dalam arti kekayaan mereka itu tersembunyi nah di kita sayangnya di kita itu kita seringkali mendapatkan pendidikan teladan keuangan teladan kekayaan itu berdasarkan apa yang mereka tampilkan ya jadi apa informasi di depan kalian kalau mereka bawa mobil mewah kalau mereka pakai baju yang glamor branded itu orang kaya itu sedangkan kita masih sangat kesulitan untuk menemui orang-orang yang seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg ini jadi kekayaan tersembunyi kita masih orang informasi kenapa karena kekayaan mereka tersembunyi masih direkening kita enggak bisa lihat direkening ya oke padahalnya jadi perbedaannya apa Richie dan Will ini nah perbedaannya adalah Rich itu merujuk ke pendapatan sekarang mereka mereka biasanya sering menampilkan diri jadi ngasih tau nih gue kaya nih aku pakai baju yang merwah dan lain-lain karena ini adalah tersembunyi jadi kekayaan yang pendapatan yang tidak dipelanjakan dan di atas itu aku kasih kalimat yang itu diambil dari psychology of money juga bahwa membelanjakan uang untuk memamerkan betapa banyak uang yang kamu miliki adalah cara tercepat untuk memiliki uang lebih sedikit jadi maksudnya bagaimana misal ada 100 juta dua orang dia punya 100 juta satu orang punya 100 juta nah si 100 juta yang satu ini dia membelanjakan 80 juta 80 jutanya untuk beli baju untuk perawatan diri untuk beli mobil mobil gak cukup untuk beli barang-barang mewah tas mewah 80 juta dibelanjakan ya habis karena itu menjadi barang-barang yang terlihat sedangkan yang sebenarnya dia punya hanya 20 juta beda dengan si 100 juta yang ini dia punya uang 1 juta ya dia tabung nah yang dia punya berapa ya 100 juta itu beda sama yang 1 juta ini 80 juta digunakan untuk belanja sedangkan kekayaan dia sebenarnya cuma 20 juta ini jadi ya emang-emang kita mau mengikuti gaya hidup yang tinggi dan problemnya seperti yang aku katakan di awal kita lebih mudah menemukan telah dan daya dibandingkan menemukan pemilik kekayaan berdasarkan definisi keberhasilan mereka tersembunyi kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat seperti itu oke lanjut yang ini terakhir jadi dunia itu penuh dengan kejutan dan apa yang perlu kita lakukan dengan dunia penuh dengan kejutan ini kita gak tahu ya kita tidak ada yang tahu juga bahwa tahun 2019 tahun 2020 bakal ada corona yang tadinya kita udah punya kerjaan yang mapan gitu tiba-tiba ada corona terus di PHK kita gak kerja gak punya duit yang biasanya bisa cari duit tiba-tiba kena corona terus atau sakit gitu akhirnya tiba-tiba bisnis orang tua kita bangkrut bisnis orang tua kita bangkrut ya gimana terus duitnya dapet dari mana kalau di Morgan Hostel ini dikasih solusi untuk menabung menabungnya gimana biasanya kita kan menabung untuk tujuan tertentu jadi menabung aku menabung buat beli keyboard aku mau menabung buat beli sepatu buat beli baju dan lain-lain nah menurut Morgan Hostel ini ya menabung ya menabung aja gitu jadi untuk keadaan-keadaan tertentu keadaan-keadaan darurat mok 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 sorry ya suatu saat ketika kita nyelah sakit gitu nah kita bisa pakai uang tabungan ini buat membiayai gitu jadi menabunglah ya untuk dana darurat lebih disarankan untuk tidak dengan tujuan tertentu seperti itu oke maaf kak moderator sisa waktunya tinggal berapa menit lagi ya iya benar kak tinggal berapa menit lagi kak 15 menit lagi kak 15 menit oke jadi ya sebenarnya ini sudah selesai sih aku tambahin sedikit ke bawah ya kak ya gak apa-apa ya dilanjutkan jadi pengalaman aku juga kebetulan aku mulai kerja part time itu di tahun 2020 ya sebagai instruktur piano juga instruktur ya di Jodja Musik School itu let's say ketika pandemi aku diterima terus aku tidur karena masih pandemi terus aku kerja lagi di bulan Agustus nah di bulan Agustus ini karena masih online juga kebetulan aku dapat mulit banyak gitu kan dan hasilnya gajinya itu ya lumayan gitu bahkan di atas UFR dan itu bikin aku rasa kayak wah aku punya gaji segini nih kayaknya aku pantas deh buat liat diri kayak aku jadi pengen beli baju terus akhirnya aku beli baju nih baju outer-outer deh yang lagi agak ngetrend gitu aku beli baju nih aku udah beli baju terus aku liat lagi nih aku kayaknya roknya gak matching deh kalau misalnya pakai rok yang lama kayaknya aku harus beli lagi akhirnya aku beli lagi aku udah beli baju udah beli rok terus liat kerudungnya eh kerudungnya kayaknya gak cocok deh kayaknya aku perlu beli yang baru lagi juga biar agak lagi matching akhirnya aku beli lagi nah itu salah satu studi kasus ya yang dimana banyak orang juga yang semakin tinggi semakin bertambah pendapatan penghasilan keinginan gaya hidup untuk meningkat itu juga semakin tinggi bahkan ketika kita ingin membeli satu misal ya itu tadi baju nih pengen beli baju kebutuhannya lain kamu jadi kayak padahal sebenarnya kamu gak butuh-butuh amat gitu kamu gak butuh-butuh amat tapi karena kamu rasa ih kayaknya aku perlu butuh ini deh kayaknya aku pengen ini deh akhirnya beli-beli-beli terus sampai akhirnya kamu habis kerja habis uang padahal padahal apa padahal akhirnya bisa saja kamu menyesal karena setelah dipikir-pikir apa yang kamu beli sebenarnya bukan yang kamu butuhkan banget bukannya ujin-ujin banget seperti itu kayak aku juga nyesalnya kayak gitu kayak ngerasa aduh sayang banget badu-beli yang kemarin aku beli ternyata gak aku pakai itu salah satu sudikastus yang ketika aku baca di buku Psikologi of Money ini ngerasa kayak wih iya ya kenapa gak tetap tampil yang sederhana aja yang biasa-biasa aja gitu pasti kalau misalnya gitu tabungan aku sampai sekarang ya tambah banyak daripada yang sekarang aku punya jadi kayak gitu never enough itu salah satu yang dikatakan di Psikologi of Money ini bahwa banyak orang tidak mempunyai rasa cukup jadi cukup rasa cukup aja coba ditanggungkan di diri kalian agar kalian tidak mempunyai hasrat untuk semakin ini gitu tambah penghasilan apa-apa bulan besok penghasilan tambah 5 juta pengen beli barang-barang yang agak mewah nah itu lagi beli agak mewah lagi gitu udah sih kayaknya sementara sampai di situ dulu Kak thanks terima kasih atas perhatiannya teman-teman oke baik terima kasih Kak Alia tadi udah menyampaikan ya Kak mengenai buku The Psychology of Money jadi teman-teman dapat aku simpelkan sedikit ya mengenai buku The Psychology of Money ini sebetulnya kesuksesan kita dalam mengelola uang itu tidak selalu tentang apa yang kita ketahui yang hal ini berkaitan bagaimana cara kita berperilaku nah terkadang perilaku itu sangat sulit untuk diajarkan sekalipun kepada orang yang sudah jenius seseorang yang jenius itu dia sering kehilangan kendali ataupun emosi dan bisa mengalami suatu bencana dalam keuangnya sebaliknya orang-orang yang biasa tanpa pendidikan finansial bisa kaya jika mereka mempunyai sejumlah kalian terkait perilaku yang berhubungan dengan hal tersebut nah tentu saja setiap orang itu dia memiliki hal tersendiri dan sudut panah tersendiri yang berkaitan dengan uang dan dia pastinya memiliki cara mengaikkan hubungan antara kebahagiaan dengan kekayaan yang dia memiliki kemudian mengenai menabung menabung itu pasti kita punya tujuan sendiri mengapa kita itu akan menabung karena bisa saja kita menabung itu untuk hal-hal kedepannya ataupun banyak sekali kejutan 15 nah tabungan itu nantinya akan memiliki keuntungan kedepannya jika kita sesuaikan dengan apa yang akan kita tuju nanti di depannya oke baik mungkin itu saja yang dapat aku simpulkan dari penjelasan Kak Olia tadi langsung saja sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya-jawab jadi disini sudah banyak nih pertanyaan dari teman-teman Kak Olia sebelumnya aku sedikit mengingatkan ya teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensinya ya baik Kak langsung saja nih aku bacain dulu pertanyaan dari teman-teman nih ada dari Kak Asi Infiawati katanya pertanyaan dari Kak Asi ada enggak gift dari Kakak untuk mengatur keuangan mungkin untuk presentase-presentase untuk menabung ataupun inspetasi dan lain-lainnya oke baik Kak Olia bisa dijawab nih Kak pertanyaan dari Kak Asi Kak Kak Asi oke terima halo oke terima kasih atas pertanyaannya Kak Asi jadi kalau masih di umur kita nih tip dari aku kalau kita udah punya uang saku nih kalian tetap apa ya mengurangkan seperlunya setiap terus ditabung ya ditabung boleh ditabung selera di Simon boleh boleh juga yang aku saranin itu kalian berinvestasi investasinya kalau misalnya kalian masih belum yakin untuk investasi seperti ke saham dan lain-lain investasikan untuk ilmu ya jadi misalnya kamu nih kamu udah punya tabungan terus kamu pengen menalami tentang dunia bisnis digital mungkin di konten media sosial gitu kamu bisa nih pakai tabungan kamu terus ikut online course ya kursus online tentang konten media sosial terus kamu gali investasi mulai menanamkan investasi skill itu karena apa karena menurut aku dan menurut yang aku pernah pelajarin juga jadi misalnya kita punya pendapatan 1 juta terus yang 5 juta kita tabung terus beberapa dari tabungan itu kita gunakan untuk mengikuti online course itu untuk meningkatkan skill nantinya setelah kita mempunyai skill atau kita udah ahli nih di skill itu itu bakal menghasilkan uang jadi investasinya ya lipat lipat ganda gitu kita udah ikut online course kita dapat skill itu bisa padahal sekarang kan digital marketing ya kayak kita jadi konten kreator aja kita bisa dapat duit nah dari situ dari situ kita bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak jadi kalau tips lebih lengkapnya gambar-besarnya seperti itu sih yang aku yang aku lagi alami juga gitu seperti itu apakah sudah cukup Kak Asi? oke baik terima kasih Kak Olia atas jawabannya dari pertanyaan Kak Asi tadi bagaimana Kak Asi ataukah ada tanggapan Kak? oke baik terima kasih kata Kak Asi oke Kak langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Olia ini ada pertanyaan dari Kak Kadek Mardika pertanyaannya disini adalah kita untuk yang masih menjadi remaja bagaimana sih cara untuk mengelola atau memandang penggunaan uang itu karena ya masih sebagai remaja itu masih sedikit memikirkan untuk masa tua atau ke depannya nah pertanyaannya ada dua nih Kak nah pertanyaan keduanya itu bagaimana cara untuk menjadikan fashion atau kemampuan itu menjadi uang tetapi kita merasa fashion atau kemampuan yang dimiliki rasanya kurang untuk diberikan kepada orang lain oke Kak Asi eh Kak Asi maaf Kak Kak Olia boleh dijawab Kak pertanyaannya Kak oke tadi pertanyaan dari siapa ya yang pertama dulu ya aku agak lupa Kak Kadek Kak Kadek satu orang tapi pertanyaannya ada dua Kak oke yang pertama itu tadi apa ya gimana cara pandang pikir kita gitu ya dalam keuangan gitu gitu ya kalau dari aku sih cara mengelola cara mengelola keuangan eh cara mengelola keuangan kalau yang aku dulu itu kalau remaja biasanya kan ini ya dikasih masih dikasih saku gitu ya kalau misalnya boleh open mic nggak biar agak diskusi gitu bisa nggak open mic ya siapa tadi Kak Kadek Mardika oke baik Kak Kadek bagaimana bisa open mic nih Kak biar lebih enak kita diskusinya ya Kak nggak lewat kolom chat ya Kak iya bisa nggak kalau nggak bisa nggak apa-apa nanti aku lanjut jelasin oke jadi ketika uang ketika masih remaja terus kita biasanya masih dikasih saku nih usahakan uang yang kita kasih itu yang diberikan ke kita yang kita terima itu bisa dikelola dengan baik dikelola dengan baiknya gimana sebelum sampai jatah kita ngerima uang saku lagi uang yang kita punya jangan sampai habis dulu jadi pengelolaan baiknya minimalnya kayak gitu jadi jangan sampai habis dulu bahkan kalau bisa lebih kalau bisa lebih lebih sebelum dapat jatah di bulan berikutnya kayak gitu itu yang pertama terus kalau bisa ya tetap itu sih tetap nabung kalau nggak bisa kalau misal masih remaja nih masih sekolah ada banyak biasiswa biasanya tuh banyak banget jadi kalau misal pengen mempunyai tabungan nih kayak misal dari uang saku yang kamu terima itu kamu ngerasa kayak nggak cukup buat ditabung ya coba lah cari tambahan lagi biasiswa biasiswa kita cuma lamar-lamar aja terus kalau masuk spesifikasi kita dapat uang kan nah itu jadi coba cari penghasilan di luar uang kamu yang minim-minim yang minim-minim aja dapat biasiswa gitu itu yang pertanyaan pertama ya kak ya terus yang kedua itu gimana ya kak yang kedua itu oke baik kak cara kita menjadikan fashion itu memiliki cara kita menjadikan kemampuan fashion itu menjadi uang gitu kak kemampuan dimiliki rasanya gimana gitu kak oke jadi aku juga punya pengalaman juga aku pas lulus SMA aku SMA-nya di IPA ya jurusannya IPA tapi aku lulus di aku masuk ke jurusan musik dan jurusan musik aku rasanya kayak biasa-biasa aja kayak yang kamu rasain kamu bilang kayak kayaknya kemampuan aku tuh masih belum ini deh kayak masih belum masuk kriteria buat dijadiin uang gitu tapi justru ya justru ketika pas aku di semester 3 nih aku kan baru pertama kali membaca not balok karena di musik itu kan klasik ya pertama kali aku baca not balok itu juga pas kuliah gitu sedangkan teman-teman mereka udah punya belaz sendiri ada yang dari sekolah musik dan lain-lain gitu di semester 3 paling enggak aku punya modal aku bisa membaca not balok gitu aku coba aku coba daftar ke Jogja Musik School aku coba daftar di Jogja Musik School aku masih gak punya pengalaman mengajar sama sekali dan kebetulan yang dicari di Jogja Musik School itu adalah orang yang ramah gitu sama anak kecil gitu dan kebetulan aku keterima nah justru aku belajarnya itu ketika sudah mulai kerja jadi mungkin kamu merasa passion kamu belum cukup tapi gak ada salah aja buat kamu coba dulu buat kamu coba dulu atau kamu sharing lah ke teman-teman kamu atau kamu punya seneng misal kamu bisa ngajar anak SMA nih atau pelajaran ya coba sama teman sharing sama teman kamu yang pernah mengajar SMA itu gimana sih oh kayak gini oke aku mau coba dulu deh ke saudara dulu kamu uji coba dulu ke saudara dulu tanpa minta bayaran dulu oh jadi kabarnya kayak gini oh yaudah deh aku berani buat ngasih limit di sini aku mau coba daftar ke bimbel SLS atau aku mau coba buka pre-vaccine seperti itu jadi jangan coba jangan takut dulu sebelum mencoba baik terima kasih Kak Olia atas jawabannya dari pertanyaan Kak Kadek tadi bagaimana Kak Kadek apakah ada tanggapan atas jawaban dari Kak Olia tadi jika ada boleh open meet ataupun dibalas di kolom chat zoom oke Kak semari menunggu tanggapan dari Kak Kadek kita lanjut dulu ya Kak oke ini ada pertanyaan terima kasih kata Kak Kadek kita lanjut nih Kak dari pertanyaan Kak Zahra nih pertanyaan Kak Zahra di sini Kak apakah lingkungan juga akan berpengaruh terhadap cara kita untuk mendalikan keuang itu jika kita udah terlanjur masuk dalam lingkungan yang agak boros gimana cara kita untuk mind test agar bisa menabung sesuai yang dijelasin tadi oke baik Kak Olia bisa langsung dijawab nih pertanyaan dari Kak Zahra oke ya suaranya kebut ya oke terima kasih atas pertanyaannya jadi kalau emang lingkungan itu pengaruh ya pengaruh banget dari buku Atomic Habit kalau kalian pernah baca itu lingkungan kalau misalnya kalian masih di lingkungan itu ya pasti kalian bakal misalnya lingkungan kalian boros terus kamu masuk ke lingkungan itu ya pasti kalian bakal ikut boros terus jadi salah satu gimana cara mengandalkannya diusahakan keluar dari lingkungan itu atau kamu punya motivasi benar-benar motivasi dari diri kamu gimana caranya biar gak ikut boros seperti mereka gimana caranya kamu punya prinsip ya it's okay kalau misal teman-teman kalian yang biasanya boros terus nganggap kamu ih kamu sekarang hemat ih kamu pelit ya menurutku sih aku bodo amat gitu ya emangnya kalian mau nanggung kalau misal aku boros aku gak punya duit emang kamu mau nanggung biaya hidup aku kan enggak kayak gitu sih jadi lebih diusahakan keluar dari zona lingkungan itu atau kamu kalau masih terjebak di lingkungan yang boros itu cobalah kamu mencari lingkungan juga yang apa yang kamu inginkan jadi ke lingkungan yang mereka yang pintar mengatur keuangan atau mereka yang apa pintar mengatur keuangan tercatat ter apa ya ter terstruktur dan lain-lain gitu mereka yang bisa menabung gitu kalau misal kamu terpaksa gak bisa keluar dari lingkungan yang boros itu gitu sih sama coba baca atau bisa nanti kamu bisa coba belajar kebiasaannya dimana kalian bisa menjadikan itu sebagai identitas jadi kalian gitu oke baik terima kasih Kak Uliya atas jawaban dari pertanyaan Kak Zara tadi bagaimana Kak Zara apakah ada tanggapan dari jawaban Kak Uliya tadi jika iya boleh open mic langsung ataupun menuliskannya di kolom chat Zoom Kak oke terima kasih juga Zara atas pertanyaannya oke baik Kak kita lanjut nih ya Kak Uliya pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Uliya ini pertanyaan dari Kak Uliya disini adalah gimana kalau tuntutan harus berpenampilan menarik karena pekerjaan misalnya harus perawatan pakai yang modis jadi gak bisa menabung terlalu banyak oke Kak silahkan dijawab nih pertanyaan dari Kak Uliya oke ini nanti siapa tahu teman-teman ada yang punya pendapat gitu ya bisa sharing ya kalau menurut aku kayak aku juga kan sebagai guru gitu kan di les-lesan lembaga musik yang kebetulan mereka berasal dari kaum menengah ke atas jadi paling enggak itu yang makanya pas awal itu aku ngerasa kayak kayaknya aku perlu nih upgrade diri gitu pun upgrade diri misalnya di awal nih udah punya baju yang kira-kira layak gitu ya kalau menurut aku kalau menurut aku kalau menurut aku itu yaudah misalnya aku udah upgrade diri aku udah cukup nih punya baju yang layak lah kayak aku bilang atlet tuh gak kucil-kucil amat gitu agak ya sama-sama sama penampilan mereka gitu yaudah jangan semakin meningkat kalau misalnya kamu merasa baju yang kamu udah cukup ya dan itu tidak misalnya kamu kan apa tadi kayaknya tertuntut ya sama pekerjaannya gitu ya menurut aku sih itu kalau yang aku tahu gak selalu harus kamu beli-beli terus gitu jadi pakai baju yang ada terus di mix and match ya jadi biar gak kelihatan bosen apa gimana itu menurut aku udah cukup nih kalau misalnya kamu merasa udah cukup yaudah jangan nambah-nambah-nambah lagi kalau misalnya mau nambah-nambah lagi ya gak apa-apa cuman nanti resikonya ya ketabungan kamu sedikit atau misalnya kamu pengen melipat-gandakan tambahan itu ya tadi yang aku saranin itu coba buat investasi skill untuk melipat-gandakan menambah penghasilan kamu gitu itu sih kalau menurut aku oke baik terima kasih Kak Olia atas jawaban dari pertanyaan Kak Velia Setiawan bagaimana Kak Velia apakah ada tanggapan dan juga teman-teman lain apakah ingin berpendapat mengenai pertanyaan dari Kak Velia tadi jika ada boleh langsung saja nih teman-teman oke sepertinya tidak ada nih Kak dan ternyata ada satu pertanyaan lagi nih Kak mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Kak Rosita nah disini pertanyaan dari Kak Rosita adalah jika ada yang berpendisip mending beli misalnya baju yang mahal bukan karena menurutnya gengsi tapi biasanya barang yang ada harganya yang lebih awet bagaimana menurut Kak oke Kak Olya bisa langsung dijawab nih Kak oke kalau misal kayak gitu ya ya jadi gimana kita berpelil yang sederhana gak selalu menurut kita beli barang yang murahan dan itu gak awet gitu ya jadi menurut menurut saya it's okay beli yang agak mahalan dikit gak apa-apa biar lebih awet kualitasnya bagus ya tapi jangan jadi nagih nagihnya itu gimana udah beli satu nih terus pengen beli lagi beli lagi beli lagi ya akhirnya uang kamu habis it's okay sekarang saya beli yang agak mahal dikit gak apa-apa sebulan ini udah beli ya terus bulan besok pengen beli lagi ya gak apa-apa sambil lihat tabungannya maksudnya jangan ini gak apa-apa gak apa-apa kayak gitu tapi jangan yang bikin nagih jadi yang kayak psikologi kadang kan orang gak punya rasa cukup kalau kamu bisa merasa cukup dengan beli satu atau dua aja it's okay gak apa-apa asalkan jangan terus pun nagih kamu udah beli dua terus kamu pengen beli lagi empat pengen beli lagi lima lihat yang mewah dikit wah ini kayaknya awet nih nah pada akhirnya kamu membiasakan mindset awet untuk kebiasaan berus kamu jangan-jangan seperti itu it's okay gak apa-apa sekali-kali gitu terlaku gitu sih ya terima kasih Kak Olia atas jawabannya dari pertanyaan Kak Rosita tadi ya teman-teman jadi bagaimana Kak Rosita apakah ada tanggapan dari jawabannya tadi dari Kak Olia apakah teman-teman yang lain ada tanggapan lain nih dari pertanyaan Kak Rosita tadi jika ada boleh langsung saja teman-teman di kolom chat zoom ataupun open mic langsung oke baik mungkin karena waktu kita juga sedikit lagi ya Kak Olia agak sedikit terbatas nih waktu kita baiklah dengan tadi adalah sesi terakhir dari pertanyaan kita mungkin kita cukupkan sampai disini dulu lebih dan kurangnya saya mohon maaf untuk Kak Olia terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini sudah menyampaikan mengenai buku The Psychology of Money